Intro Masa sudah malam Tak ada awal Tak ada tau kau Minasak kau Hari berkira Hari pujian Sesudah malam Kesukaan Sesudah malam Perang binti aku Kepada Bapak Yang kusungan Mudah dapatnya Yang ada bangku Sesudah malam Negeri ini Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali Dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita Mulai belajar Mari sama-sama Kita berdoa Tuhan yang baik Tuhan yang penuh kasih Terima kasih Kalo pimpin kami Pada saat ini Kami akan bersama-sama belajar Kini Tuhan memberikan roh kudusmu Kedalam hati dan pikiran kami Supaya kami Dapat Mengerti Dan kami Dapat menerapkannya Dalam kehidupan kami Tuhan Ampeni Sonsa kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Renungan Pagi kita Kamis 24 Oktober 2024 Berjudul Guru Yang Luar Biasa Mari sama kita membaca ayat hafalannya Pagi-pagi benar Ia berada lagi Dibait Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Yohannes 8 ayat 2 Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Para imam dan pemimpin orang Yahudi Membenci Yesus Tetapi Orang banyak Berkerumun Untuk mendengarkan kata-kata hikmatnya Dan menyaksikan perbuatan-perbuatannya Yang mulia Orang-orang digerakkan oleh kata tarikan Dan kerinduan yang paling dalam Untuk mengikuti Yesus Untuk mendengar petunjuk dari guru yang luar biasa ini Banyak penguasa percaya kepadanya Tetapi tidak berani mengakui iman mereka Karena takut akan dikeluarkan dari rumah ibadah Para imam dan tua-tua memutuskan bahwa Sesuatu harus dilakukan Untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari Yesus Mereka takut semua orang akan percaya kepadanya Mereka tidak bisa melihat keselamatan bagi diri mereka sendiri Mereka harus membunuh Yesus Atau akan kehilangan posisi mereka Dan setelah mereka membunuh dia Masih akan ada orang-orang yang hidup sebagai monumen kekuasaannya Saudara-saudaraku yang terkasih Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematian Dan mereka Takut jika mereka membunuh Yesus Lazarus akan bersaksi tentang kekuasaannya yang hebat Orang-orang berbondong-bondong untuk melihat dia Yang telah membangkitkan dari antara orang mati Dan para penguasa memutuskan untuk membunuh Lazarus juga Dan menghentikan kehebohan itu Kemudian mereka akan mengarahkan orang-orang kepada tradisi dan doktrin manusia Untuk membayar persepuluhan dari selisih dan ingung Dan sekali lagi Memenangkan pengaruh atas mereka Mereka sepakat untuk menangkap Yesus ketika dia sendirian Karena jika mereka mencoba untuk menangkap dia di tengah orang banyak Ketika pikiran semua orang tertarik kepadanya Mereka akan dilempari dengan batu Yudas mengetahui betapa cemasnya mereka untuk mendapatkan Yesus Dan menawarkan dia untuk menyerahkannya Kepada imam-imam kepala dan tua-tua demi beberapa keping uang perak Kecintaannya pada uang membuatnya setuju Untuk mengkhianati Tuhannya ke tangan musuh Bebuyutannya sendiri Saudara-saudaraku yang terkasih Setan sedang bekerja secara jelas melalui Yudas Dan di tengah-tengah adegan mengesankan dari perjamuan terakhir Si pengkhianat menyusun rencana untuk mengkhianati Tuhannya Yesus dengan sedih memberitahu murid-muridnya bahwa Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku Tetapi Petrus dengan bersemangat menegaskan bahwa Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau Aku sekali-kali tidak Yesus berkata kepada Petrus Simon, Simon, lihat Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan kugur Dan engkau jika engkau selaudah insaf Kuatkanlah saudara-saudaramu Lukas 22 ayat 31 dan 32 Kita dapat membaca kutipan ini di dalam buku The Story of Redemption Halaman 209 dan 210 Mari sama-sama kita merenungkan lebih dalam Apakah saya pernah ili terhadap bagaimana roh kudus Menggunakan orang-orang lain untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan Tuhan memberkati Mari sama-sama kita berdoa Tuhan yang baik Tuhan yang penuh kasih Terima 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 kasih